Halo guys, apa kabar semuanya? Jumpa lagi dengan saya Rohim dan salam cas audio. Kali ini kami mendapatkan pekerjaan baru. Pekerjaan ini simpelnya adalah yang kita mau bahas mengenai tuning processor. Bagaimana tuning processor pada sistem 3W ini benar-benar menjadi makin maksimal. Karena kebetulan beliau ini jauh-jauh dari Bandung, kenal kita dari channel Youtube. Dan beberapa hal yang sedang kita kerjakan nanti kita mau kasih lihat. Setelah tadi kita cek hasil dari instalasi yang lama ada beberapa kesalahan pada channelnya. Yaitu diantaranya channel Twitter atas terbalik kanan dan kiri. Nah setelah kita lakukan pembenahan atau kita perbaiki lalu kita tuning sedikit-sedikit. Ketemu lagi masalah berikutnya yaitu powernya terjadi protect atau sempat mati. Kita sonding atau kita konsultasikan dengan pemiliknya langsung. Akhirnya mengambil keputusan katanya sebaiknya diganti. Artinya saya punya job baru yaitu untuk jual powernya. Powernya kali ini menggunakan merek ARC serinya adalah XDA 1200.6. Nah ini power ini power yang sudah discontinue. Namun pada tahun-tahun terakhir power ini banyak banget yang cari. Karena memang banyak yang menggunakan untuk ajang kompetisi juga. Seperti apa produknya dan pemasangannya saya mau ajak ke belakang dulu guys. Oke ini adalah bagian tahap pengerjaannya. Langkah awal adalah kita bongkar dan sistem lama itu menggunakan power 4 channel. Untuk bagian depan artinya ada crossover pasif. Nah kali ini kita gunakan power 6 channel untuk mendrive speaker 3-waynya. Pasifnya kita turunkan. Jadi nanti akan buy amp melalui power amp li langsung. Nah tahap pengerjaannya adalah penggantian powernya. Kita sedang tarik ya masih berantakan juga. Setelah kita cek juga kita lakukan treatment pada pintu yaitu kita pasangkan DJ circle. Lalu ditambahkan busa akustik yang kita pasang pada bagian door trim pintunya. Ini saya mau kasih lihat. Ini adalah bagian-bagian penting yang kadang dianggap sepele. Namun fungsinya sangat baik membantu getaran-getaran yang ditimbulkan dari door trimnya sendiri. Untuk bagian circle-nya sudah kita tempelkan di bagian speaker. Oke sebentar lagi pengerjaannya selesai atau pengkabelannya selesai. Kita akan kasih lihat bagaimana tutorial tuning-nya tahap demi tahap. Mulai dari cutting frekuensi, time alignment dan juga equalizer-nya. Dan nanti akan kembali lagi ke time alignment-nya lagi. Oke ikuti terus. Nanti kita bareng-bareng belajar di dalam mobil. Lanjut. Sekarang saya sudah di dalam mobil ini. Kita melakukan perubahan pada sistem ini dari 3-way semi aktif. Lalu kita bikin main full aktif. Karena ditambahkan power baru dari kita menggunakan ARC. XDA 1200.6. Prosesor kali ini menggunakan merek Vogue 8 channel. Ada pun tampilan software adalah seperti yang tertera di sini. Nah untuk kali ini kita tuning mau diperjelas sedikit. Atau kita kasih tutorial-nya yang lebih detail. Langkah tuning yang selalu kita lakukan versi kami adalah kita lakukan cutting frekuensi meliputi pengaturan gain. Yang kedua kita masuk ke bagaimana menentukan time correction atau TA. Lalu yang berikutnya adalah EQ. Setelah EQ biasanya kita akan cek lagi termasuk slope paling bagusnya di mana. Dan kita akan cek lagi TA-nya sudah baik apa belum. Dan terakhir akan kembali lagi ke equalizer-nya. Oke kita lanjutkan dari software yang sudah kita siapkan dan beberapa panduan sebagai tuntunan tuning. Ini adalah merupakan tuning versi kami versi charge audio yang selama ini kita lakukan sebagai tuning harian. Ataupun pada saat kita melakukan kompetisinya. Seperti biasa yang kita gunakan adalah CD-CAN Car Audio Network. Di mana panduan tuning itu banyak CD atau banyak panduan yang digunakan. Tapi yang lajim sering saya pakai adalah dari CAN. Karena kebetulan saya suka Indonesia. Ya lah. Gaya. Ya bener kok. Saya serius. Para tuning saya selalu menggunakan pink noise terlebih dahulu. Setelah beberapa poin mungkin lagu. Tapi intinya yang utama adalah pink noise. Kita cari track 29. Nah langsung saja saya menyalakan ya. Kita buka master mute-nya. Ini adalah pink noise yang setelah kita setting. Jadi bisa diperhatikan nanti suatu saat. Jika Anda adalah pemula. Pada saat belum mendengarkan sebuah lagu. Kita masuk pink noise. Kurang lebih kita bisa rasakan. Kira-kira nanti panggung ini seperti apa. Karena dari pink noise itu sudah mulai terasa. Baik mulai kita sebut staging. Kelebaran panggung itu kita bisa rasakan. Kurang lebih ya. Kalau kuping kita sudah terbiasa. Bukan bicara ahli atau tidak ahli. Karena mohon maaf. Saya juga sama. Sedang belajar. Namun tiap hari. Kalau sudah terbiasa. Kita bisa merasakan pink noise-nya itu ideal atau belum. Nah. Walaupun ini tidak bisa dinyatakan. Bagus atau tidak. Tapi paling tidak punya bayangan. Nah. Kita mau nyalakan. Pada saat saya duduk tegap. Karena settingan bangkunya seperti ini. Saya bisa merasakan. Fokus pink noise. Lebar. Dan kesetaraan suara noise-nya itu. Rata. Seperti di atas dashboard. Bukan lagi di bawah. Begitu juga suara subwoofer. Yang sumbernya dari belakang. Sudah seperti gemuruh. Ada di depan kita. Kurang lebih seperti itu. Nah. Untuk lebih jelasnya. Tahap tuning yang kita lakukan. Versi kami. Versi charge audio adalah kita selalu gunakan. Pertama pada saat power itu belum kita kalibrasi kesetaraan gain-nya. Kita selalu perhatikan volume head unit. Pertama head unit sekecil mungkin. Asal ada suara. Lalu setelah itu kita lakukan tahap kedua adalah. Cutting frekuensi tentunya menyambung dengan gain. Jadi tentukan head unit idealnya berapa. Biasanya adalah 75% dari volume head unit. Hampir habis ya. Kita tentukan di situ. Lalu kita akan buka kontrol dari prosesor. Seperti ini misalkan. Kita bisa lihat. Main masternya di sini. Kita posisi 0. Walaupun ada adjustment untuk up-down-nya. Atau untuk atas bawahnya. Jadi selalu pada posisi flat semua. Dan untuk head unit juga harus pada posisi flat. Tidak ada penguatan EQ. Atau termasuk loudness dan lain-lain. Tahap awal yang tadi saya sampaikan adalah. Cutting frekuensi dan main gain. Jadi ping noise ini bisa dijadikan sebagai acuan. Noise-nya mau tingginya berapa. Nanti kita bisa lihat di grafik ini. Mulai dari suara tweeter, suara mid, dan suara mid-bass. Bahkan subwoofer-nya. Kita mau kasih sample. Ini adalah grafik yang sudah jadi. Jadi kita nyalakan terlebih dahulu ya. Nah, pertama tuning setelah masternya saya buka. Lalu dipastikan semua channel di mute. Kita hanya buka channel twitter sebelah kiri. Channel 1. Jadi kalau kita perhatikan ini adalah hasil daripada cutting frekuensi. Di mana kita cutting di angka 3000Hz. Di sini kita bisa lihat 3000Hz. Otomatis akan ditampilkan kemampuan frekuensi yang dibunyikan. Kalau memang twitternya bekerja dengan baik. Kurang lebih seperti ini. Start di angka 3000Hz. Atasnya adalah 4000Hz. Lalu sampai 20.000kHz stabil. Nah, grafik ini sengaja kita bikin. Ada anjlok di sini pada frekuensi 6300Hz. Itu karena kita perbesar barnya. Jadi otomatis terlihat kosong. Tapi dengan grafik ini adalah yang paling ideal. Nah, ini adalah suara twitter. Dan berikutnya kita akan bunyikan secara bersamaan antara twitter dan mid-rank. Ini adalah grafik yang kita hasilkan antara suara twitter dan suara mid-ranknya. Di mana mid-rank ini kita cutting pada frekuensi 400Hz. Dan atasnya adalah 2500Hz. Jadi dalam pemotongan ini terjadi gap sekitar 500Hz antara twitter dan mid-rank. Dan yang saat ini kita cutting adalah slope-nya menggunakan 12dB sehingga terjadi deviasi suara setelah kita ukur hasilnya rata. Jadi kalau kita perhatikan di sini gap-nya itu yang kita hitung adalah 2500Hz ke 3000Hz. Artinya harusnya di sini nah. Dengan hasil alat ukur di sini kita bisa lihat bahwa ini sudah ketemu. Berarti pada posisi yang benar. Walaupun hasil akhir kita harus dengar instrumen alat musik satu persatunya. Nah, selanjutnya saya akan kasih lihat tampilan setelah kita bunyikan tiga speaker. Yaitu twitter, mid-rank, dan bagian mid-bassnya. Kita bicara yang kita sedang cutting dan kita nyalakan adalah semua speaker sebelah kiri. Kita coba lihat bersama ke layar iPad. Setelah channel kiri, twitter, mid-rank, mid-bass kita nyalakan. Hampir semuanya terlihat stabil. Dan di sini terjadi seperti naik 1600Hz lebih tinggi. Lalu di beberapa frekuensi 160Hz kita turunkan adalah karena kita sudah lakukan koreksi pada saat kita dengar dengan instrumen. Jadi, begitu kita mau memaksimalkan beberapa alat musik yang kita anggap sebagai panduan. Ada kemungkinan grafik-grafik itu tidak harus rata sekali. Nah, tuning dengan alat ukur ini adalah panduan yang benar-benar tidak mengarang atau tidak menggunakan sekedar feeling. Tapi, kami berani menyampaikan ini karena sudah diakui di mana-mana, bahkan di seluruh negara yang sering mengadakan kompetisi. Kurang lebih seperti itu. Dari versi tuning ini yang kami lakukan, tentunya sebatas yang kita tahu untuk kita bisa berbagi. Beberapa teman atau yang saya anggap guru saya yang mungkin memiliki versi yang berbeda tentunya sah. Atau bahkan buat kalian yang punya pendapat, tuning itu tidak menggunakan alat, itu juga rasanya tidak ada yang melarang. Oke, ini adalah tahapan pertama yaitu setelah cutting frekuensi dan pengaturan gain. Kita bisa menggunakan ping noise ini sebagai panduannya apabila twitternya terlalu lebih kenceng atau mid-ranknya terlalu lebih kenceng. Nah, dari hasil grafik ini adalah grafik yang dianggap sudah rata-rata baik dan kita mau tambahkan pada grafik bagian subwoofernya. Oke, ini adalah grafik yang sudah kita nyalakan semua mulai subwoofer, mid-blast, mid-rank, dan twitternya. Jadi selalu pada saat kita setting untuk subwoofer, karena kita cutting pada frekuensi rendah, dalam grafik selalu lebih dominan. Nah, seperti ini naik, lalu disini lebih turun, hampir rata-rata sama, naik sedikit dan sampai ke highnya stabil. Untuk tahap cutting gain dan cutting frekuensinya, saya bisa sampaikan sebatas ini. Kali ini saya akan perlihatkan bagaimana gain pada twitter dan bagaimana gain pada mid-ranknya apabila terjadi hal yang tidak ideal. Oke, misalkan seperti ini. Jadi kalau pada speaker ini saya cutting di frekuensi 400Hz, ini adalah start mid. Lalu mid-nya kita cutting di 2500Hz adalah disini, di garis biru. Artinya mid ini berada di bawah rata-rata suara twitternya. Artinya di dalam grafik ini bisa dilihat bahwa twitternya adalah over gain. Nah, inilah gunanya bagaimana cara kita melihat cara grafik pada pink noise ini. Jadi kurang lebih seperti itu. Dan saya akan kembalikan pada posisi yang normal karena ini gainnya kita naikkan. Kita turunkan dulu. Nah, oke. Ini adalah kembali ke semula setelah gainnya dikoreksi yaitu twitternya dikecilkan. Jadi kurang lebih pada saat tuning itu menggunakan pink noise juga bisa atau menggunakan lagu yang sering kita pergunakan. Untuk tutorial mengenai cutting frekuensi dan pengaturan gain, kurang lebih saya sampaikan seperti itu. Tahap ini saya mau kasih tahu kurang lebih bagaimana time correctionnya. Oke, pada time correction, masing-masing bisa melakukan beberapa cara apabila tidak menggunakan alat seperti ini di mana kita menggunakan IOScope. Jadi IOScope itu kita bisa mendeteksi kecepatan suara tiap speaker. Biasanya pada mid-bus akan terjadi selisih tidak lari dari 0,5 apabila mobilnya ideal antara 0,5 sampai 1 millisecond. Itu biasanya gap antara speaker di atas dashboard dan pada pintu bagian bawah. Nah, untuk delay subwoofer yang ada di belakang, katakan mobil ini adalah CR-V, apabila speaker depan menggunakan power kelas AB atau bukan kelas D, lalu subwoofer menggunakan monoblock, biasanya delaynya membutuhkan delay yang sangat banyak. Nah, itu biasanya hasilnya adalah seperti itu. Yang kita temui pada mobil ini selisih antara mid-bus sebelah kiri dan subwoofer itu adalah ketemunya 4,2 millisecond, artinya sangat jauh. Saya akan terangin lagi bagaimana cara mendelay speaker kanan dan kiri. Oke, langkah awal yang kita lakukan adalah kita akan nyalakan mid-rank terlebih dahulu, satu contoh seperti ini. Jadi kita harus ingat bahwa pada saat ngedelay, kita cari patokan gampang, kita nyalakan mid-rank terlebih dahulu, atau jika menggunakan pasif, otomatis tweeter dan mid-rank kita nyalakan secara bersamaan. Nah, untuk tim tim delay, untuk beberapa instalator yang sudah terbiasa, mungkin bisa menggunakan ping noise, tapi setelah itu tetap kita koreksi. Dalam CD-CAN ini kita bisa menggunakan track 7. Dan bawah, tweeter kita mute, lalu kita bunyikan secara bersamaan dengan time correctionnya adalah masing-masing 0. Suara dominan orang yang nyanyi Abu Doyo adanya di sebelah speaker kanan. Nah, caranya bagaimana? Pertama, yang kita delay adalah speaker yang paling dekat dengan jarak saya duduk ke kuping saya. Di sini biasanya tidak meleset kalau mobilnya ideal seperti ini, tidak meleset dari angka 1ms atau sampai 1,4ms. Oke, kita bisa perhatikan bahwa suara dia seperti bergerak, berpindah seperti ke tengah. Nah, saat ini kita geser sampai 1,4ms sebelah kirinya adalah pada titik 0. Jadi, begitu kita perhatikan suaranya sudah ada di tengah panggung ya, kita akan ulang. Nah, ini adalah sudah kita delay mid-rank. Sebelah speaker kiri 0, sebelah kanan 1,4ms suara langsung lari di tengah. Dan bagaimana dengan tweeter? Tweeter tinggal menyamakan posisi cuttingnya mid-rank, dikarenakan tweeter mid-ranknya berdekatan. Jadi, biasanya tidak terjadi selisih angka. Jadi, kurang lebih seperti itu. Saya ulang sekali lagi ya. Nah, ini dia. Ini posisinya sudah berada di tengah. Dan selanjutnya, saya mau kasih sedikit tip mengenai cutting mid-barsnya. Nah, pada mobil ini ketemu jarak selisih antara speaker atas dan pintu adalah 0,6ms. Jadi, selalu tidak sama. Pada mobil ini adalah selisihnya 0,6ms atas dan bawah. Nah, artinya speaker kanannya kita tinggal mensejajarkan. Nah, kurang lebih seperti itu. Untuk cutting frekuensi dan gain sudah. Lalu, untuk time limit, garis besarnya sudah. Dan yang terakhir adalah bagaimana melakukan ekualisasinya. Nah, ini saya mau kasih lihat hasil setelah kita tuning. Yang ideal adalah seperti ini. Sekarang kita lihat setelah Twitter mid-rank mid-bars kita nyalakan. Ini adalah hasil akhirnya. Jadi, dalam tuning itu bukan berarti kita harus hitung rata hasil daripada respon frekuensi yang kita hasilkan. Tetapi, bagaimana kita bisa menyatukan dan membuat suara dan cuttingan frekuensi tiap speaker itu pada titik temu yang pas. Tentunya pada titik yang ideal. Karena masing-masing speaker memiliki kemampuan dan respon frekuensi yang berbeda-beda. Panduannya seperti ini. Pada saat frekuensi 250 dan 300-nya berada di atas. Kita akan turunkan melalui grafik yang ada di dalam layar komputernya. Untuk panduan equalizer-nya secara simpel seperti itu. Selebihnya boleh dicoba sendiri. Kalau yang hobi kotak-kotik atau yang tidak mau pusing. Tinggal bawa mobilnya ke tempat kami. Serahkan kepada kami. Bisa langsung beres guys. Oke, untuk tuning sudah selesai semua. Dan saatnya yang ditunggu-tunggu adalah mana suaranya. Nah, kita mau kasih lihat tes denger dulu. Langsung saja ke kita panggilkan. Jadi kayak lagi di panggung. Oke, kita mau tes di track 22. Ini lagunya smooth. Instrumennya lengkap. Low, mid, bass-nya, upper, high-nya semua ada. Nah, jangan lupa dengerin pakai headset. Ini asli saya. Saya nggak bohong. Suaranya bagus banget ya. Upper, mid-nya dan high frekuensinya suara simpel. Seperti nempel di kaca. Dan setara dengan pandangan mata saya. Kalau penasaran, beneran deh. Datang aja ke sini deh. Wah, gila. Vokalnya juga tebal banget. Asik banget. Oke. Ini jangan panjang-panjang. Nanti kita nggak kelar-kelar. Saya mau kasih track yang lebih cepat aja. Track 26. Ini adalah track yang ngebeat. 26 ini yang lebih dynamic. Kita bisa dengerin. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Mantap. Waduh. Enak banget guys. Pokoknya kalau udah di mobil ini. Selalu pengennya denger lagu terus. Lagu terus dan lagu terus. Jadi nggak mau turun. Nah, ini gunanya masang audio. Bukan cuma sekedar kencang. Tapi bagaimana musik itu di dalam mobil menjadi indah. Mau macet, mau banjir. Terobos terus pokoknya guys. Nggak, sorry. Bercanda. Nah, oke. Untuk tutorial tuningnya. Saya sendiri juga nggak yakin video ini bisa dipelajari langsung masing-masing orang. Yang pasti, tuning ini kalau kita mau bikin sebuah video terlalu panjang. Durasinya juga nggak cukup 2 jam. Jadi, saya jelaskan globalnya seperti itu. Buat Anda yang merasa hobi dengan audio di mobil. Karena memang unik. Pelik. Tapi mengasihkan. Pastinya ya. Buat yang hobi mengasihkan. Yang pengen tahu lebih jelas. Atau pengen berkonsultasi. Atau mau terima beres denger. Intinya adalah ke charge audio. Buat Anda yang nggak mau repot. Nggak mau pusing-pusing. Datang aja ke charge audio lah pokoknya. Pasti saya akan bantu. Dan akan di tuning maksimal. Soal harga memang ada tarifnya. Tinggal di nego. Kalau ada belanja-belanja lagi. Negonya lebih banyak lagi. Oke guys. Thank you banyak yang sudah nonton video channel YouTube charge audio. Dan yang belum dukung. Atau yang mau info lebih jelas. Langsung kontak deskripsinya di bawah ini. Jangan lupa subscribe. Dukung kami charge audio. Pokoknya kami akan memberikan video-video yang lebih beredukasi. Mudah-mudahan bermanfaat buat halayak. Saya akhiri. Cukup sekian. Oke terima kasih banyak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.